Terima kasih Amarildo Gopar Kemana ke arah Gopar Yang coba Nampak kembali satu umpan Sementara Jersey Yang dikenakan baik oleh Tim Force LC Ataupun Tim Amarildo Nampaknya sama-sama produk Dari salah satu penerusan terbaik Yaitu 4S Luar biasa Dan kembali Nampaknya pendangan mata kita tertuju kembali Satu umpan Agus Nampaknya kembali dengan satu blok yang cukup tepat Ataupun marking Yang kembali begitu rapat Dilakukan oleh anak-anak Force C2 Satu upaya kembali datang dari rusuk sebelah kanan Nampaknya disana ada Alung Pemain teranyar Kembali lebih dekat dengan pemain Amarildo CS Masih Amarindo Melalui nomor punggung 12 Ada Bagus Nampaknya Rojak Tidak ada kompromi Salah satu pemain kelahiran Kalimantan Utara Yang besar di Cirebon Menetap di desa Setu Kulon Geli ini kembali mencoba bermain dari sisi sebelah kanan Sementara ada Niko Satu umpan Niko Tertuju Jainal Perlahan nampaknya Amarildo Telah merocak Luar biasa pergerakan Anak muda yang satu ini Sementara kembali satu umpan Tertuju pada sosok Aceh Kembali digagalkan Bagus Kali ini coba melewati garis tengah Sendirian Bagus Dan nampaknya kembali satu Umpan kembali ada sosok Gopar Legend yang dimiliki Para Setu Bermain begitu tenang Hadi Ompong Kemana ke arah bola dari Hadi Ompong Sementara ada Dandai Satu tendangan lurus Mengarah pada Ari Nampaknya satu ucapan selamat datang Satu set juga dilakukan Penjaga gawang Ari Sementara Aldi Sementara Aldi Namun satu tekanan Nampaknya ada Aceh Masih Aceh Ucapan selamat datang Juga nampaknya langsung direspon Aceh Pendangan lurus Mengarah Indra Kew Cukup tenang Nampaknya penampilan Indra Penjaga gawang utama Yang dimiliki Amari Oh Satu Umpan yang coba dilakukan Indra Kewi Juga nampak kembali gagal Sementara Agus Sementara Cepang menghentikan Pergerakan dari Bagas Jauh melebar pada Jainal Sodorkan ke sektor sebelah kanan Nampak kembali sosok pemain baru Yang didatangkan oleh Amari Terbuka wilayah Kabupaten Cirebon Kota Lagi-lagi Bagas Sarval C.S. Jainal Sodorkan kembali jauh Tertuju nampaknya kaki Alung Yang jelas Satu upaya coba dihentikan Hadi Ompong Atebi Jauh melebar Tertuju Kali ini nomor punggung A10 Yang jelas ada Niko Satu upaya Yang coba dilakukan Teddy Juga masih menemukan kebuntuan Sementara dari sektor kanan Masih ada Jainal Angkat kembali Jainal Tertuju pada Alung Cukup berbahaya Memasuki area kota penalti Sementara satu tekanan Datang kembali Reply 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 Satu tenangan keras Yang dilakukan Reply Nampaknya masih membentur Pemain bertahan dari ke sebelah Porsche FC Sementara satu kliren Jauh ke sektor belakang Penjaga gawang Indra Kew Masih kita nantikan Niko Sodorkan kembali pada Reply Tertuju sosok Jainal Tenang sekali Jainal Dengan skill terbaiknya Tentunya mampu mengecoh pergerakan dari Aldi Sementara dari Rusuk Sebelah kanan Amarillo CS Kembali coba membangun serangan Lagi-lagi diawali nomor punggungan Jainal Aryumkan kembali Alung Alung Cukup berbahaya Alung Mencoba musiknya area kota penalti Alung 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 Satu upaya Yang nampaknya coba tertuju Jiwo Juga masih mampu dihentikan Ompong Masih terlalu lemah Nampaknya satu sapuan Yang dilakukan oleh Ompong Sebelah pergerakan anak-anak dari Poros itu Reply Sodorkan kembali pada siap Bakar Reply Yang jelas ada Ajipa Goori Mencoba kembali merangkan ke area kota penalti Oh Yuda Enak sekali skill Yang dibangun oleh Yuda 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 Angkat Yuda Oh berbahaya Ini satu humpan yang coba dilakukan oleh Yuda Di mana Yuda Merupakan salah satu pemain Yang sempat besar bersama tim Presita Tasik Kemalaya Berlaga di Liga 3 Tahun 2020 hingga 2021 Kembali nampak Poros Melalui servis tendangan bebas Aceh Satu tendangan Dan berbunyi Diangkat Dan diangkat Oh Tuhan Melalui nomor punggung Empat wasa Reply 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 Melebar pada siapakah kali Reply Yang jelas Satu sledding yang cukup bersih Aceh Yuda Kemana kah Satu humpan Yuda Nampaknya mencoba mencari Sotok Aldi Justru bola lebih dekat Recik Tentunya pemain bertahan Duit Antara Recik Niko Tentunya kembali Menjadi satu ketenangan Pertahanan kesebelasan Amarildo CS Datang kembali nomor 28 Aji Bago Aji Nampak berlama-lama dengan Siku Nitebundar Berojak Yuda 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 Nampak sedikit berputar Dengan gocekan maunya Masih Yuda Satu dua umpan panjang Tertuju nampaknya Aji Masih kita nantikan Ada Teddy Pria Jauh sekali nampaknya Pria meninggalkan Bosnya Yang jelas Nampak kembali Aceh Melebar di sektor Sebelah kanan Yuda yang tertuju Justru Arah bola kembali Lebih dekat dengan Pemain bertahan Dari Amarildo Datang kembali Yuda Dan oh Nampaknya Kesebelasan Amarildo Paddy Satu umpan Dan oh Satu kesempatan Nampaknya Masih mampu Dihentikan Yang jelas Fall Kali ini Dilakukan Dan oh Pria Satu cikbol Terlambat Nampaknya Aceh Sementara di Omtong kembali Ada Pria Jauh melebar Adi Obos Masih Teddy Obos Angkat Teddy Obos Yuda 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 Yang kembali Sudah berposit Sementara Satu sinyal Teddy Obos Kemana ke teman Satu umpan Yang coba disedotkan Oleh Teddy Obos Memaksa kembali Satu upaya Yang kembali Digagalkan Reply Ya Jainal Datang kembali Tekanan dari Anak-anak Amarildo Melebar pada Alung Rojak-rojak Alung Alung-alung Rojak Sepun Begitu luar biasa Masih belum Merubah Papaliskor Yang jelas Kembali Satu upaya Benar-benar Rojak Nampaknya Disoren Tampil Begitu luar biasa Dan kembali Teng-teng-teng-teng-teng-teng Cementan Aldi Di sana ada Agus Satu badan Oh kali ini Jelas Nampaknya Satu foldan Nampak Masih kita nantikan Kartu kuning Kali ini keluar Dari Saku Pengadil Lapangan Dan satu Tendangan Geras Nampaknya Oh sedikit Tercecer Nampaknya Disana ada Dandi Nampaknya Tadi sempat Membuat penjaga Gawang Ari sedikit Tercecer Datang kembali Upaya Sementara Sementara Oh ada Dandi Masih kita nantikan Teng-teng-teng-teng-teng-teng Dandi Masih Sededak Oh Dandi Sektor Sebelah kanan Masih anak-anak Amade Oh cukup nampaknya kembali Hampir terjadi miss Antara Agus dan juga Ari Namun satu kesinggapan Dari penjaga gawang Ari Nampaknya masih mampu mendikan Satu asis yang coba dilakukan Pemain dari Amarildo Indra Kiu Angkat kembali Indra Nampak disana ada Fahmi Sodorkan pada Jainal Masih kita tunggu Jainal Kembali dengan diberi terbaiknya Jainal Jainal Hampir-hampir saja Sabos Teddy Angkat kembali ada Niko Reply Yang kembali coba datang membantu Datang dari sektor sebelah kiri Angkat jauh ke sektor depan Ada Bagas Jainal Kembali pada Reply Lagi-lagi sosok Rojak Yang kembali nampak begitu luar biasa Begitu disiplin Nampaknya posisi Yang coba dibangun oleh Rojak Sementara satu tekanan balik kembali coba Kembali di sektor belakang Nampaknya Indra Kembali halus keluar dari sarannya Satu upaya Yang dilakukan oleh kesebelasan Poros FC Dan juga Amarildo Di sore ini Masih menemukan kebuntuan Sementara kembali Satu upan dari Aldi Kemana ke arah bola Yang coba disodorkan oleh Aldi Sementara nomor punggung delapan Disana ada Aji Bagu Hadi Ompong Melebar pada Heri Sodorkan kembali Hadi Ompong Angkat jauh sektor depan Yuda Nampaknya kembali dengan kecepatannya Yuda Kemana kah Yuda Nampak juga tidak cukup sabar Duo Staker yang dimiliki oleh kesebelasan Poros FC Dimana Yuda yang lepas Dari pengawalan pemain belakang Kesebelasan Amarildo Juga nampaknya masih begitu lemah Dengan satu slot Mengarah ke penyegagawang Indra Q Amarildo Kembali coba membangun serangan Agus Juga besok sore Tentunya jangan sampai Anda lewatkan Yang jelas Ada kesebelasan Persitas Tegal Sari Akan menghadapi kesebelasan Pegagan FC OTT Dan Hampir Hampir janya Satu tendangan Bersodorkan kembali pada Alung Alung Oh nampaknya satu upan Ya Kali ini kembali dua blok Ya Nampaknya kembali Satu Yang jelas Masih kita tunggu Apakah gerangan yang terjadi di sana yuk besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan satu partai yang enak untuk ketika akhir kedudukan masih sama kuat 0-0 benar-benar pertandingan dengan kualitas terbaik dan juga marking-marking yang begitu luar biasa dari kedua tim masih mampu menghimbau ataupun masih mampu menghentikan tekanan yang dilakukan oleh kedua tim sementara bersamaan dengan itu mula berakhir sudah kick off babak pertama dengan stop